Halo guys, selamat datang di channel Kenny Geli Jadi video ini itu merupakan video lanjutan dari video kemarin Kalau video kemarin kita membahasnya tentang cara daftarnya kan Nah, di video kali ini aku bakalan bahas detail Apa aja dokumen yang dibutuhkan dan cara ngisinya itu kayak gimana Nah, sebelum kita masuk ke video ini Buat kalian yang belum nonton video yang kemarin Atau video Max yang sebelumnya udah aku buat Dan masih gak paham apa itu Max Kalian bisa lihat video sebelumnya Aku taruh linknya disini ya Oke, kita masuk ke videonya Nah, pada dasarnya dokumen buat Max itu gak terlalu susah yang kayak gimana Maksudnya kayak, kalau BSW lain kan kayak butuh IELTS dan lain-lain kayak TOEFL Dan itu wajib kan Kalau Max itu, sebenarnya gak ada yang diwajibkan kayak gitu-gitu Cuman memang ada persyaratan minimal nilai rapatnya Nah, buat dokumennya sendiri itu ada 8 Kalau kalian buka di ini, di website-nya itu detail banget sih sebenarnya Ada 8 disini Cuman, sekali lagi disini tuh yang wajib itu gak 8-8nya itu gak wajib Ini kan ada nomor 1 sampai nomor 8 Nah, yang wajib itu nomor 1 sampai nomor 5 Nomor 6, 7, 8 itu gak wajib Jadi, gampang sih itungannya buat untuk beasiswa dengan beasiswa full itu Cuman 5 dokumen itu menurutku gampang sih Nah, langsung aja kita bahas dokumennya apa aja Nah, yang pertama, kalian butuh lembar printout email konfirmasi regresasi online Nah, itu tuh apa sih, Kak? Jadi, kalian kan waktu Kalau misalnya kalian ikut yang video kemarin Misalnya kalian udah selesai daftar Itu kalian bakal dapet email kayak gini Nah, aku juga baru nemu emailku ini ceritanya Kayak gini Nah, ini Kalian cukup print Terus kalian Apa? Simpan Dan nantinya kalian ikut kirim gitu Nah, mungkin bagi kalian yang bingung loh Kak, kok punya aku gak kayak gini ya? Ini tuh ceritanya dari Gmail Itu kalian klik di pojokan atas Itu ada logonya print Nah, kalian klik itu aja Nanti dia ngubah jadi kayak gini sendiri kok Nah, terus itu tinggal di print Terus kita lanjut ke persyaratan 2 Itu ada application form Nah, application form ini Ada 3 macem Tergantung kalian milih yang S1 atau D3 atau D2 Tapi sebenernya semuanya itu mirip-mirip Cuma bedanya Paling cuma kayak kolom itu loh Kolom kalian milih jurusannya apa aja Terus kayak alasan-alasan ya Pokoknya bedanya tipis lah Kurang lebih sama Nah, aku disini bakal bahas Banyaknya yang jurusan S1 Nah, disini kita langsung masuk ke application formnya ya Jadi, disini ada application formnya Sudah ada 4 halaman Ya, 4 halaman Nah, kita langsung bahas satu persatu aja ya Mulai dari nomor 1 Nama Nah, nama ini Mungkin agak membingungkan bagi yang namanya Kayak panjang-panjang banget ya Nah, disini aku kasih keterangan dulu Kalau misalnya namanya Kasih contoh yang konkret dulu ya Kalau namanya 2 kata Kayak aku misalnya Kenny Gallianto Nah, surname-nya itu nama yang paling belakang Given name-nya itu nama yang depan Misalnya aku Kenny Gallianto kan Nah, surname-nya itu Gallianto Given name-nya itu Kenny Kayak gitu ngisinya Terus Kalau nama kalian 3 kata Misalnya Aku suka kamu Aku itu kan nama paling depan Kamu itu kan nama paling belakang Nah, nama yang paling belakang itu jadi surname Jadi kamu Terus given namenya Itu yang paling depan Aku Middle namenya aku suka Suka kan Suka Nah, gitu Nah, ini mungkin masih gak membingungkan sampai sini Tapi Kalau misalnya nama kalian 4 kata Atau 5 kata 6 kata itu gimana ya Aku bingung ya Isinya gimana Nah, itu Nama kalian yang paling belakang Itu jadi surname Nama kalian yang paling depan Itu jadi given name Sisanya Misalnya Nama kalian 6 kata nih Nah, kan udah gak pake 2 Yang paling depan Dia jadi Apa? Given name Yang paling belakang Jadi dia jadi surname Nah Middle namenya itu sisa-sisanya Sisanya ini Misalnya tadi kan 6 kata Berarti 4 kata lainnya itu Di middle name Misalnya aku kasih contoh kontir deh Misalnya Joko Budi Widodo Agung Misalnya Nama siapa gak tau udah Joko Budi Widodo Agung Nah, gitu Joko Budi Widodo Agung Joko itu kan paling depan Berarti dia jadi given name Budi Widodo Agung Nah, Agung itu kan dia paling belakang Berarti surname Nah Joko Budi Widodo Agung Budi Widodo-nya dia jadi middle name Nah, pokoknya gitu lah Jadi yang tengah-tengah Yang diapet Antara kata pertama dan kata terakhir Itu masuk ke middle name Terus kita lanjut ya Disini sebenarnya gak ada yang susah sih Kalau yang gak susah ya aku skip ya Kayak ini misalnya gendernya apa Terus Meritor status Nationality Pasti Indonesia lah ya Ini Terus Japanese No lah ya Nah, misalnya disini Kalian pernah dulunya Pernah jadi warga negara Jepang Tapi sudah jadi warga negara Indonesia Itu kan ada proses ininya Proses kayak Keluar warga negaranya gitu Kayak kalian menyatakan Kalau kalian pindah warga negara Nah, disini kalian centang Yes ini Yang expatriation date Terus kalian isi tanggal Kalian waktu keluar Dari warga negara Jepang itu kapan Gitu Terus disini tanggal lahir Kalian isi Terus ini umur kalian Saat kalian 1 April 2022 Ya, hitung sendiri lah ya Terus current address Ya, ini kalian masukin alamat kalian Sama negara Negara pasti Indonesia lah ya Nah, buat kalian Yang sekarang lagi tinggal di Jepang Itu kalian Cukup Apa Disini kalian Apa Namanya Isi Ini loh Status resident kalian Kalau kalian Kalian yang ke Jepang itu Pasti kan dapet resident card Nah, disini itu ada keterangannya Kayak resident card kalian itu apa Antara permanent resident Atau apa Atau apa ya Gitu kalian isi disini Terus Lanjut kesini Alamat kalian Saat kalian Akan berangkat ke Jepang Jadi kan nanti April nanti kan Kalau sesuai Agenda April nanti kan Kalian berangkat ke Jepang Nah, alamat kalian itu apa Tetap sama yang nomor 7 Titik 1 ini Atau nantinya Kalian bakal berubah Misalnya kalian Oh, aku Abis ini mau pindah rumah Jadi nanti Waktu Maret Aku udah pindah kesini Kalian isi Kalian centang dulu Yang bawahnya ini Terus kalian isi Alamatnya disini Terus ini juga Kalian centang Yang ini Kalian centang yes Ini tuh intinya Kalau kalian nantinya Alamat kalian ini Pindah ke ini Pindah ke negara lain Artinya tiket kalian Gak ditanggung sama Max Nomor 3 ini Tempat kalian bakal Ngajuin visa Nantinya Jadi Ini Gak usah bingung Kalian cukup Buka yang ini Ini ya Buka disini Nah Disini kalian pilih yang Asia Asia Terus kalian pilih Disini ada Cari Indonesia Indonesia tuh ada 5 Tempat bikin visa Nah disini kalian Salah satu Misalnya kalian mau bikin Di pasar Kalian copy paste ini Misalnya dulu aku bikin Surabaya Tinggal copy paste ini aja Dikopy Terus kalian paste ke sini Nah kayak gitu Terus lanjut Ini masukin nama Apa Nomor telefon kalian Sama email Sudah kan Nah lanjut disini Nomor 8 ya Present status Itu maksudnya status kalian Sekarang itu apa Mahasiswa atau apa Tapi disini Aku saranin Kalau misalnya kalian Fresh graduate Fresh graduate dari SMA Nah kalian mending Pilih others Jangan pilih yang student Meskipun kalian udah Diterima di universitas apa Itu mending jangan Jadi kalian pilih others Terus kalian isinya itu Graduated from SMA Apa gitu Atau graduated from Apa-apa senior high school Itu terserah Asal jangan pilih student Karena apa Nantinya kalian Kalau pilih student Kalian tuh dimintai Surat Yang menyatakan Kalau kalian tuh Mahasiswa dari sekolah ini Sedangkan Setauku Kalau kalian mau minta surat Kayak Apa Yang menyatakan Kalau kalian mahasiswa Misalnya kalian Di sekolah di UI Kalian minta surat Keterangan mahasiswa UI Itu Surat itu gak bisa keluar Kalau kalian belum Satu tahun di sekolah tersebut Ya tapi gak tau ya Tergantung sekolah kalian Cuman Biar gak repot Mending pilih yang others aja Terus disini Nomor 9 Ini kalian isi Jurusan kalian Waktu kalian di SMA dulu Jadi kalau buat Yang IPA Itu isinya Natural Science Gini Kalau yang IPS Itu Social Science Lalalalalala Typo cuy Social Science Kayak gini Kalau yang bahasa Itu Language Science Kalau yang lain-lainnya Gak tau Kalian silahkan cari Di internet sendiri ya Aku tau ini pun juga Waktu itu kok Waktu Beasiswa Aku tanya-tanya gitu Terus lanjut nomor 10 Academic Record Ini kalian isi-isi aja Kayak Ini nama SD SD kalian dimana Ini aku tulisin SD disini Nah ini SMP Ini SMA Terus ini Apa namanya Kuliah Kalau kalian kuliah Tapi kalau tadi Kalau disini tadi Di atas Kalian Eh maaf kelebihan Disini tadi kalian Pilihnya others Bukan student Nah kalian ya Jangan isi kuliah disini Artinya kan kalian belum kuliah Karena Jadi ini mending kosongin aja Yang ini Terus ini kayak Dimana tempatnya Terus ini tahun berapa Sampai tahun berapa Tahun berapa Sampai tahun berapa Terus ini Ini harusnya 6 Ini 3 Ini 3 harusnya ya Terus ini disini isinya 12 Atau kalau kalian ada kuliah Ya tambah lagi Remarks ini Kalau kalian gak ada aneh-aneh Kayak kalian dulunya Gak pindah-pindah sekolah Apa-apa itu Gak usah diisi mending Terus gitu Terus buat nomor 11 ini Apakah kalian dulunya pernah Apa Menerima BSO Max Dalam bentuk apapun itu Max kan BSO nya banyak kan Nah disini kalian harus pilih No Soalnya kalau kalian pilih Yes Kalian langsung ketolak nantinya Nah yang nomor 12 ini Apakah kalian sedang Melamar BSO lain Selain BSO Max Nah disini kalian jawab Terus terang aja Mau Yes atau No Terserah Gak ketolak kok Kalau kalian misalnya pilih Yes Terserah Misalnya No Nah nomor 13 ini Apakah kamu Sedang dijaktoalkan Akan menerima BSO Dari Organisasi lain Ini juga terserah Kalian mau pilih Yes atau No Jujur aja Misalnya kalian pilih No Tapi kalau kalian misalnya Pilih Yes Disini dia Ada keterangan Di bawahnya ini Ini Kalau kalian pilih Yes Kalian harus Membatalkan BSO lain itu Setelah kalian jadi Penerima BSO Max Nah itu kalian pilih Ya harus Kalau ini harus Yes sih Yang ini Yes Terus Kalau kalian disini Tadi pilih Yes Di nomor 13 yang satu ini Nah kalian harus Jadwalin disini Harus dibabarin Informasi tentang BSO kalian itu Yang ngasih Organisasi siapa Terus BSO siswanya itu sebanyak berapa Ya kayak gitu Terus kita mulai masuk ke ini ya Bagian jurusan Nomor 14 Ini kalian mau pilih jurusan apa Nantinya Jadi kan kalian BSO Max itu ada IPA sama IPS Kalian pilih mana Kalian pilih mana Kalau IPA itu Natural Science Kalau IPA itu Social Science Nah Major ini Kalian cek di website-nya Disini Di atas ini kan ada Nah IPA A IPA A Eh bukan ini IPA A atau IPA B atau IPA C Atau IPS A atau IPS B Nah kalian pilih disini Ketik disini Course-nya apa A Nah IPA itu kan Kalian IPA atau IPS kan udah disini Nah disini cuman tinggal Isi A, B, C-nya aja Misalnya IPA A Atau IPA B, IPA C Terus nomernya itu juga kalian ikut ininya Misalnya Fisik Nomor 2 Fisik Nomor 2 Nah gitu Terus disini ketiknya Fisik Ya pokoknya ini ikut ini lah Ikut di website-nya persis lah Nah Di application form ini Sebenarnya yang merepotkan itu Adalah Nomor 15 16 Sama 17 Kenapa? Karena Kalian harus Istilahnya Mengarang indah Kalian harus isi ini Ini semua Itu Sebagus mungkin lah Sebisa mungkin Dan itu harus pakai bahasa Inggris Atau kalau kalian bisa pakai Bahasa Jepang Ya nggak apa-apa Pakai bahasa Jepang Jadi di nomor 14 ini Itu alasan kalian Kenapa kalian milih Jurusan di atas ini Misalnya kalian first choice-nya ini Nah kalian Baik-baikin Alasannya kenapa kalian milih Jurusan ini Kayak misalnya Wah aku suka ini dari kecil Aku kayak gimana tau Kayak gimana itu Agak susah sih Agak Membingungkan itu disini Terus yang ini Kalian udah Kalau udah selesai isi Ini jangan tanya aku ya Kayak Tips-tipsnya apa Aku juga nggak tahu Karena Ya sebisa mungkin Sebagus mungkin lah Kayak isinya yang Kelihatan senyet mungkin Gitu Terus disini Lanjut ke nomor 16 Nah Apa yang membuat kalian Memiliki Ketertarikan sama Jepang Kalau disini Dulunya aku isinya itu kayak Aku Apa Dari kecil tuh suka anim Terus kayak Tertarik sama kebudayaan Jepang Dan juga Jepang itu negaranya kan Emang Maju kan teknologinya Dan aku Di Jepang ini kan Ambilnya Jurusan teknologi Ada hubungannya sama teknologi Makanya aku isinya kayak gitu Terus nomor 17 ini Apa yang kalian bisa kontribusikan Setelah kalian Nantinya Sekolah di Jepang ini Bagi Indonesia Dan bagi Jepang Jadi Setelah kalian sekolah di Jepang Setelah kalian lulus Apa yang bisa kalian berikan Untuk Jepang dan Indonesia Nah ini juga aku Jujur aku Nggak Kayak gimana sih Aku Cuman kayak Nulisnya ngawur Cuman panjang Dan mengarah indah Yes Bagus mungkin lah pokoknya Cuman ya jangan terlalu ngawur juga Tapi kayak Nah lanjut Masuk sini language ability Ini kalian isi aja Ini disinya adalah Bentuk poin ya Disini yang keterangannya Di bawah ini 3 2 1 0 Maksudnya apa 3 itu bagus 2 itu lumayan 1 itu ya Gitu-gitu lah 0 itu jelek Nah disini Jepang ini Misalnya isi 3 Reading Writing Speaking Listening Nah terserah lah Isi sesujur mungkin Kalau kalian pilih others Eh kalau kalian ada others Kayak misalnya Perancis atau apa Juga isi nggak apa-apa kok Nah terus disini Kalau kalian punya JLPT Sertifikat yang resmi ya Bukan kayak Kalian nyoba Oh aku nyoba Apa Coba Tesnya JLPT N4 terus lolos Terus kalian isi disini Levelnya N4 Nggak Nggak boleh Jadi ini yang Bener-bener kalian udah pernah Cek Udah pernah Ambil tes Dan kalian lulus Sudah punya sertifikatnya Kalian tulis disini Saya levelnya N3 Nah gitu Terus misalnya ini Kalau kalian punya yang lain Misalnya N80 Kayak yang waktu itu N80 test Misalnya skornya berapa 150 per 300 Misalnya aku nggak tau Skornya berapa gitu Sama Kalian juga punya Itu Edu Misalnya 250 Dari 400 Kalau itu Nah itu tulis aja Terus disini Kalau kalian punya TOEFL IBT Atau PBT Aku setau kok ada Tapi tau PBT Apa-apa ya Pokoknya banyak lah Ini isi juga Nggak apa-apa Nah 21 ini Orang yang bisa dikontak Kalau ada apa-apa Atau ada halal emergency Sama kalian Waktu kalian di Jepang Jadi nantinya Max Bakal menghubungin orang ini Nah disini Kalian terserah Mau siapa Misalnya orang tua Ya tulis aja orang tua disini Ini nama Alamat Nomor Terus ini Kalau orang tua Terserah mau parents Atau Atau mother Father Terserah Occupationnya Kalau Pira swasta Entrepreneur Kalau misalnya apa Ibu rumah tangga Misalnya Ibu rumah tangga itu Housewife Terus ya Gitulah kalian cari sendiri Di internet Yang pasti dalam bahasa Inggris ya Email juga isi Terus kalau Nomor 22 ini Misalnya kalian dulu pernah ke Jepang Itu Kikangnya Periodenya Kapan sampai kapan aja Terus Tujuannya apa Misalnya disini tulis vacation Ya udah tulis aja gak apa-apa Vacations Disini 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 Ya gitu Nah terus Kalau kali ini udah selesai Semua ini udah kalian isi Kalian print Nah terus kalian tanda tangan disini Tanda tangan kalian Terus Ini juga kalian isi date-nya Apa tanggalnya Kalian ngisi ini Kapan Nah kalau kalian udah selesai Kalian jangan lupa pas foto 4,5 x 3,5 Latarnya bebas Mau putih Biru Terserah Nah Setelah itu kalian Kalau udah nyetak fotonya Kalian Tempel disini Tempel tuh maksudnya gimana Jadi ini kan kalian udah print Nah Kalian tuh tempel foto yang udah dicetak tadi Tempel disini Bukan Kalian Disini kalian copy Di elektronik gitu Misalnya kalian Punya photoshop Kalian masukin disini Terus kalian print Nggak Tapi sebelum ditempel itu Jangan lupa juga Kasih ini Nama sama Nationality di belakang fotonya Ditulis gitu Syarat yang ketiga Itu fotokopi rapot Dari Awal kalian masuk sekolah SMA Sampai akhirnya SMA Misalnya Ada 6 semester Berarti 6 semester itu fotokopi semua Dan jangan lupa Rapot itu Setelah difotokopi Kalian minta legalisasi Dari sekolah kalian masing-masing Legalisasi Entah cabasa Atau kayak gimana Pokoknya minta Bilang aja ke tata usaha Pak minta legalisasi Itu kan udah ngerti Nah disini ada hal penting Yang harus tak sampein Rapot ini bebas Rapot kan biasanya Kalau kalian sekolah nasional Rapot itu terbitannya Dalam bahasa Indonesia Nah disini Gak apa-apa Waktu primary screening ini Kalian gak apa-apa Pake bahasa Indonesia Tapi nantinya Waktu secondary screening Itu dari pihak MAX Itu minta kalian Pake terbitannya Dalam bahasa Inggris Atau bahasa Jepang Nah Misalnya kalian Sekarang Masih ada kesempatan Kayak Oh aku masih banyak waktu Masih bisa buat Nyetak dalam bahasa Inggris Itu Mending tak saranin Kalian tuh Nyetaknya langsung Dalam bahasa Inggris Jadi waktu kalian nanti Misalnya kalian udah lulus nih Lulus Lulus Terus masuk secondary screening Kalian gak usah bingung lagi Kayak Nyari jasa penerjemah lah Atau mau Minta tolong Terasetin siapa lah Jadi Mending disiapin dari sekarang Kalau misalnya Waktu kalian lebih-lebih Siapin Pake bahasa Inggris langsung Dan langsung dilegalisasi Lanjut ke syarat nomor 4 Ini ada Copy of graduation certificate Itu Ijasa istilahnya Setelah mau pake ijasa Atau ijasa sementara Dan jangan lupa juga Dicap Dicap Legalisasi ya Dicap bahasa asli Sama sekolah Terus lanjut Nomor 5 Itu ada Surat rekomendasi Ini wajib sifatnya Surat rekomendasi Ini wajib Itu Bebas Kalian mau minta tolong Siapa aja yang ngisi Itu bebas Jadi misalnya Kalian mau minta tolong Kepala sekolah Atau guru Atau siapa Terserah Tapi disini Ada catatannya Surat rekomendasi Ini harus dalam Bahasa Inggris Nah surat rekomendasi Itu kayak gimana Aku udah download disini Surat rekomendasi Nah Disini Kayak gini Ini terserah Kalian mau ketik Mau diketik Atau tulis tangan Terserah Kayak gini tapi Nah disini Usahakan kalian Peleh guru Yang deket sama kalian Supaya kalian disini Dapetnya strongly recommended Setelah kalian udah Diisi full ini Minta tangan-tangan gurunya Terus dicap Bahasa asli juga Sama sekolah Terus juga isi tanggalnya Ini Jangan lupa Terus itu Merupakan 5 syarat 5 dokumen Yang wajib Dipenuhi Kalau kalian mau Daftar BSW ini Nah kita masuk ke Syarat yang Dokumen Dokumen yang Gak wajib Untuk dipenuhi Nah yang pertama Itu Fotokopi sertifikat JLPT Ini memang Gak wajib Tapi Misalnya Nilai kalian Tidak memenuhi Buat Daftar BSW Max ini Itu menjadi wajib Jadi kan misalnya Kayak Yang S1 ini Kan minimalnya Nilai Macamah bahasa inggris Master 4 dan 5 Itu kan minimal 8-4 Misalnya nilai kalian Gak cukup Maka Syarat ini Menjadi wajib Dan Kalau buat S1 Itu minimal N3 Kayak gitu Terus gak cuma JLPT aja Kalau kalian punya IELTS Tafel Gak apa-apa Ikutin aja Itu juga membantu Menambah Kemungkinan kalian Keterima Terus Yang gak wajib Yang kedua Itu Sertifikat EJU Atau G-Test Atau NAT Test Terserah Kalau kalian punya Gak apa-apa Lampirin aja Yang ketiga ini Ini yang Bisa diusahakan Kayak Pengalaman kalian Misalnya dulunya Kalian pernah ke Jepang Nah Itu kan kalian pasti Pengalaman apa Nah itu kalian Tulis dalam bentuk SI Maksimal 3 halaman Kayak disini kan Buka terangannya Dan itu Bisa dilampirkan Jadi kalian Print Itu juga bisa dilampirkan Sekali lagi Ini buat Yang punya aja Kalau kalian gak pernah ke Jepang Yaudah gak apa-apa Gak usah nulis Gak wajib kok Langsung ditolak Gitu Dan juga Kalau kalian punya Sertifikat Olimpiade Entah itu Setara Nasional Atau Internasional Itu kalian juga bisa Lampirin juga Tapi cuma boleh Nasional sama Internasional Kalau bawah itu Gak boleh Nah setelah Setelah kalian Sudah ngumpulin Ini Syarat-syarat Dokumennya Dari nomor 1 Sampai 8 Misalnya punya semua Setelah kalian Kumpulin ini Jangan lupa Kalian cek Di bagian catatan ini Soalnya orang Sering salah Di bagian Catatan ini Makanya Dia kayak Kasih kotak Disini kan Kayak Ditekenin Bener-bener Nah disini Ada beberapa Hal yang mau Kutekenin Kayak Yang nomor 2 Ini Salah satunya Nomor 2 ini Dokumen itu Harus dibikin Dalam bentuk Ukuran 4 Jadi misalnya Kayak rapotku yang dulu Rapotku waktu selama SMA Itu diterbitkannya Dalam ukuran F4 Nah itu kan Udah gak bisa di Pak minta tolong Kecilin A4 Kan gak mungkin Jadi caranya adalah Diteko Atau gimana Pokoknya Di sedemikian rupa lah Sampai dia itu Jadi A4 Tapi jangan sampai Dokumennya itu lecek ya Terus nomor 3 ini Juga penting Dokumen dibuat Sesuai dengan jumlah yang disebutkan Jumlah yang disebutkan Ini maksudnya apa Diatasin loh Jumlahnya Asli 1-1-1-1 Fotokopi Kalau ini gak usah Dipikirin sih Ini tuh Benernya buat yang Tahun-tahun sebelumnya Karena tahun-tahun sebelumnya itu Kayak waktu tahunku itu Dia mintanya 3 rangkap Jadi banyak banget kan Terus lanjut Ininya Dokumen itu Harus disusun Dari nomor 1-8 Jadi Setelah kalian Selesai yang ini Jangan lupa Diurutin Dari nomor 1-8 Dari lembar Printout Email konfirmasi ini Sampai ke SI Kalau misalnya kalian punya Itu diurutin Jangan lupa diurutin Terus yang nomor 4 ini Juga penting Dokumen itu jangan di-stepless Kalau udah hubungannya Sama Jepang Itu jangan pernah di-stepless Atau jangan Dijilid Jangan dilubangi Jangan aneh-anepoknya Jadi caranya adalah Yang bener Ini misalnya kalian dokumen ya Ini kayak gini Ini Apa? Lembar N1-ku gitu ya Ini misalnya kalian kayak gini Nah Kan ada banyak kan lembarnya Misalnya Ini Misalnya application form Ada 4 halaman Misalnya 4 halaman Terus kalian ada rapot Misalnya rapotnya Tebelnya segini Ini rapot Ada rapot Application form Ini kan terpisah-pisah Jangan Jangan pernah Ini di-stepless Jadi satu Jangan pernah Jadi caranya adalah Ini misalnya Application form Udah Ini kan masih Kelepas-lepas Gini satu-satu Gak apa-apa Biarin Gini Terus ini Rapot Gini Terus ini dan lain-lain Udah Kalian urutin Jadi satu Setelah diurutin Kayak gini Nah itu tuh Kalian pake Klip yang kayak gini Terus ya sih Klipnya bebas Cuman klip bisa Kayak gini sih Kalau kalian punya klip Kayak gini Ini Ini kalian beli Itu kalau tulis Manapun murah kok Ini kayak gini Kalian punya Ini Diklip gini Udah Jadi satu Nah kurang lebih Yang mau tak tekenin Dari bagian catatan Gitu sih Sisanya kalian bisa Lihat-lihat sendiri Di sini Kalau ada yang masih Gak paham Bisa tanya Ya ini Nomor 7 Dan selanjutnya Kalian bisa Cek-cek sendiri lah Kalau misalnya Kalian masih bingung Kalian bisa tanya Di kolom komentar Di bawah Atau kalian bisa Tanya pihak kedubes Lewat email Emailnya nanti Tak cantumin di bawah Oke gitu aja sih Kira-kira video kali ini Semangat buat kalian Yang lagi berusaha Untuk mendapatkan Biaya Suamax Lagi memumpulkan dokumen Jangan patah semangat ya Semangat Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe Dan sampai jumpa Di video saya Dadah Bye